Innalilahi, sepak bola Indonesia berduka dengan kepergian pemain-pemain berikut. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel kami berkembang dengan subscribe, like dan komen yaa football lovers. Yang pertama adalah legenda persebaya dan pemain tim nas kala itu, Eri Irianto. Eri meninggal dunia setelah benturan keras dengan pemain PSIM Yogyakarta, Samson Nojine Kinga di Stadion Gelora 10 November Surabaya, 3 April tahun 2000, semenit sebelum babak pertama berakhir, Eri Irianto mulai sempoyongan, dan kepalanya terasa sakit. Ia berlari ke pinggir lapangan dan minta diganti. Eri terus memegangi kepalanya saat di bangku cadangan. Sang gelandang pun dilarikan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Setelah menjalani berbagai perawatan, Eri mengembuskan napas terakhir di rumah sakit, tak ada yang mengira benturan itu bakal berakibat fatal. Kedua, sepak bola Indonesia dibuat gempar ketika gelandang PKT Bontang, Jumadi Abdi, meninggal dunia. Pada tahun 2009 silam, Jumadi Abdi meninggal dunia setelah menerima terjangan di bagian perut dari Deni Tarkas dalam laga melawan perselalamongan pada lanjutan kompetisi Indonesia Super League, ISL. Di Stadion Mula Warman pada tanggal 7 Maret tahun 2009, terjangan yang dilancarkan Deni begitu keras sehingga membuat Jumadi terkapar dan mengalami luka dalam parah. Ia lantas dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi, setelah sepekan berlalu, kondisinya semakin kritis. Jumadi Abdi meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2009. Ketiga, pada tahun 2014, lagi-lagi insiden di atas lapangan membuat seorang pesepak bola Indonesia harus kehilangan nyawanya. Kali ini, korbannya adalah pemain persiraja Banda Aceh, Akli Fairus. Ketika membela persiraja melawan PSAP Sigli, pada tanggal 10 Mei 2014, Akli mengalami benturan dengan keeper tim lawan, Agus Rohman. Hampir sama dengan insiden yang dialami Jumadi Abdi, kala itu Akli menerima tendangan di bagian perut dari Agus Rohman, Akli langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi pada tanggal 12 Mei 2014. Setelah hampir sepekan mendapatkan perawatan pas ke operasi, Akli mengembuskan nafas terakhir. Kasus meninggalnya Akli Fairus sempat mendapat sorotan dari media besar Spanyol, Marka. Kala itu, Marka menulis, tendangan brutal membunuh pemain Indonesia. Keempat, Persela Lamongan dan sepak bola Indonesia berduka pada tahun 2017. Keeper sekaligus Kapten Persela, Koirul Huda, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2017 setelah mengalami benturan di lapangan. Insiden yang menimpa Koirul Huda itu terjadi dalam laga Persela melawan Semen Padang di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu 15 Oktober 2017. Ketika berusaha mengamankan gawangnya, bagian dada Koirul Huda malah mengenai kaki rekan setimnya, Ramon Rodriguez. Huda sempat bergerak, kemudian tidak sadarkan diri. Tim medis langsung melarikan sang penjaga gawang ke rumah sakit dengan ambulans. Pernyataan Dr. Yudhistiro Andri Nugroho dari RSUD Sugiri Lamongan yang dimuat di situs internet Persela menyebutkan Huda menderita trauma benturan. Dr. Yudhistiro menambahkan bahwa petugas medis di stadion sudah memberikan penanganan pembebasan jalan nafas dengan bantuan nafas sebelum dia dibawa dengan ambulans ke UGDRSUD Dr. Sugiri. Walau para dokter melakukan pompa otak dan jantung, nyawa Koirul Huda tetap tidak terselamatkan. Kelima, Keeper Tornado FC Pekanbaru, Taufik Ramsyah, menjadi pesepak bola Indonesia teraktual yang meninggal dunia usai bertanding. Dilansir dari bolasport.com, Taufik mengalami insiden benturan kepala pada menit ke-40 dalam pertandingan melawan Wahana FC di kompetisi Liga 3, Sabtu 18 Desember 2021. Pada laga tersebut, Taufik dan seorang pemain Wahana FC hendak berebut bola dalam situasi 50-50 di kotak terlarang. Pemain lawan tersebut dikawal oleh Bek Tornado FC Pekanbaru yang berlari dengan kecepatan tinggi. Alhasil, ketiganya berbenturan keras dengan salah satu pemain mengenai kepala Taufik. Wasid memerlukan beberapa saat sebelum meminta bantuan tim medis setelah melihat kepala Taufik terbentur. Sang pemain sempat tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan. Taufik Ramsyah sempat menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Taufik dilaporkan meninggal dunia pada Selasa 21 Desember 2021. Terima kasih telah menonton!